Gitar akustik buatan warga Bandung ini disebut tertipis di dunia, gitar akustik hasil karya warga Bandung. Raka Sidik digadang-gadang sebagai gitar tertipis di dunia. Gitar asal rumah produksi Angmos Esenisial Gitar ini memiliki keistimewaan untuk menghasilkan ciri khas suara akustik yang sebelumnya hanya mungkin dihasilkan oleh desain gitar akustik tradisional. Raka menjelaskan awal mula memproduksi gitar tipis. Saat itu, dirinya mulai jenuh dengan pembuatan gitar yang tidak mengalami perubahan bentuk. Apalagi sebagai rumah produksi, gitar konvensional sulit bersaing dengan gitar-gitar buatan luar negeri. Dalam benaknya, perlu ada inovasi baru agar gitar yang dibuatnya dapat bersaing di pasaran terutama sebagai pesaing gitar-gitar buatan luar negeri. Hingga pada 2015 setelah melalui berbagai penelitian, lahirlah gitar tipis yang dapat digunakan sebagai akustik maupun elektrik. Meski tidak ada ruang resonansi, tapi dengan menggunakan sistem microchamber. Walaupun tipis ketika dimainkan, resonansi tetap ada, getarannya ada. Beda sama produk sejenis atau gitar elektrik, sistem microchamber membuat suara yang lebih panjang berkat konstruksi necetrog, dikombinasikan dengan sistem undersaddle piso untuk performa suara terbaik tanpa noise. Dengan desain ini, suara yang dihasilkan tidak memiliki resonansi berlebih yang sering menjadi penyebab feedback. Meski belum diluncurkan, gitar tipis ini sempat diperkenalkan dalam ajang pameran di tiga negara berbeda. Pameran-pameran tersebut seperti Business of Design Week 2016 di Hong Kong, South by Southwest, SXSW 2017, Austin Amerika Serikat, Salon DL Mobile Milano 2017. Bahkan gitar ini mendapat perdikat the most marketable product di Business of Design Week 2016 di Hong Kong serta mendapat respon baik dalam dua pameran lainnya. Sebenarnya kayu-kayu lokal itu banyak berkualitas. Tapi karena mindset kita itu gitar luar itu bagus, jadi milih gitar luar karena kayunya bagus. Padahal, di sana hanya ada kayu itu saja. Kalau di Indonesia beragam kayu yang bagus, kata dia. Salah satu musisi asal kota Kembang, Ferry Kerdes yang mencoba gitar tersebut mengaku gitar tipis ini memiliki keunggulan terutama bagi musisi traveling yang membutuhkan portabilitas tinggi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.